Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara membuat teks bercahaya dan bergerak di alik motion langsung saja kita menuju ke tutorialnya nah disini saya sudah siapkan untuk proyeknya langsung saja disini silahkan teman-teman tap ikon plus yang berada di pojok kanan bawah lalu pilih fitur teks kemudian disini silahkan teman-teman masukkan teksnya nah jika sudah seperti ini silahkan teman-teman bisa atur untuk fontnya ukurannya juga nah di bagian sini ya menu yang atas ini nah kemudian jika sudah diatur untuk teksnya lalu tap centang lalu di bagian tampilan seperti ini silahkan pilih fitur efek tambahkan efek lalu pilih yang procedural kemudian pilih yang bubung fraktal tap pengaturan standar geser ke bawah lalu pilih yang evolution nah sebelumnya disini silahkan kasih keyframe pada bagian awal teks lalu arahkan ke kanan geser ke kanan seperti ini nah kemudian jika sudah pada keyframe yang pertama arahkan evolution ini geser ke kanan hingga 4,00 nah seperti ini jika sudah arahkan garis tegak lurus yang berwarna putih ini ke bagian keyframe ketiga ini sama untuk evolutionnya silahkan atur geser ke kanan hingga 4,00 nah seperti ini jika sudah tap kembali lalu pilih efek lagi kemudian tambahkan efek lalu ke bagian warna dan cahaya nah disini silahkan cari efek paparan atau gamma kemudian tap pengaturan standar kemudian tap pada efek paparan atau gamma nah disini di bagian exposure disini silahkan geser ke kanan atur hingga 1,00 nah jika sudah kembali lalu pilih efek lagi tambahkan efek kemudian ke bagian warna dan cahaya lagi nah disini silahkan pilih yang pergeseran hue lalu tap pergeseran hue kemudian disini untuk hue shiftnya sebelum mengatur hue shiftnya silahkan arahkan ke keyframe pertama terlebih dahulu lalu jika sudah tap tanda keyframe yang berada di bawahnya ikon tanda panah mengarah ke kiri ini kemudian arahkan lagi ke bagian keyframe ketiga lalu tap tanda keyframe lagi nah seperti ini kemudian jika sudah untuk hue shiftnya silahkan geser ke kanan atur hingga 3x plus 300,0 derajat nah seperti ini jika sudah kembali lalu pilih efek lagi kemudian tambahkan efek lalu ke bagian warna dan cahaya lagi nah disini silahkan pilih efek rise nah kemudian tap rise nah kemudian di bagian disini silahkan atur untuk panjangnya geser ke kanan hingga 2,00 nah jika sudah untuk intensitasnya atur ke kanan hingga 2,45 nah kemudian untuk krisolnya atur ke kanan hingga 0,45 di bagian disini untuk keyframe yang ketiga ini silahkan teman-teman tap tanda keyframe nah disini tadinya plus menjadi min nah lalu untuk tengah di bagian tengah ini tulisan tengah nah disini atur hingga 130 nah jika sudah kembali lalu pilih efek lagi nah disini ada yang kelupaan untuk efek yang bubung fraktal silahkan teman-teman tap lagi lalu geser ke bawah nah untuk warna 2 nya ini silahkan diganti warna hijau lalu kembali kemudian ke efek lagi nah disini silahkan tambahkan efek lalu pilih move atau transform nah disini silahkan pilih yang ombang ambing kemudian tap ada ombang ambing dan untuk sudutnya silahkan atur hingga 30 derajat nah jika sudah kembali kemudian ke efek lagi tambahkan efek lalu ke bagian move atau transform lagi kemudian disini pilih yang efek ayun lalu disini atur untuk frekuensinya silahkan atur hingga 1,00 nah jika sudah untuk sudut 1 silahkan atur hingga min 1,0 derajat ralat untuk sudut yang pertama ini tadi min 1,0 derajat ya disini masih 1,0 derajat saya atur terlebih dahulu nah sudah kemudian lanjut ke sudut yang kedua disini 1,0 derajat nah jika sudah kembali dan maka hasilnya itu seperti ini demikian video kali ini tentang cara membuat teks bercahaya dan bergerak realic motion semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati